Pedang Langit dan Golok Naga Karyat Shin Yung bagian 24 Tanya Gie Chun dengan napas tersengal-sengal Apa kau tidak tahu bahwa aku bergelar kian si Epo It Kiu? Seng Paman balas menanya Perlu apa kau melit-melit? Tapi apakah supah bersedia untuk mengobati luka di dalam tubuhku? Tanya pula siang Gie Chun Tentu Jawabnya Bagus Kata si berwok girang Tegu telah berjanji kepada Tio Chin Jin untuk menolong saudara kecil ini Sesudah memberi janji itu T.E. Kau tak mau orang-orang partai sana mengatakan bahwa murid-muridmu kau tidak boleh dipercaya Maka itu, begini saja Tegu tak usah diobati oleh supah Tapi Tegu memohon supaya supah sudi mengobati saudara kecil dengan demikian Satu ditukar dengan satu dan supah tidak jadi rugi Kau tahu bagaimana hebatnya Chiat Sin Chiang? Tanya Seng Paman Guru dengan para sungguh-sungguh Sesudah kena pukulan itu, jika di dalam tempo tujuh hari, kau mendapat pertolongan seorang tabib kelas satu, maka lukamu akan menjadi sembuh Sesudah lewat tujuh hari, hanya jiwamu yang dapat ditolong, sedang ilmu silatmu akan musnah seantaranya Sesudah lewat empat belas hari, tak satu tabib pun yang akan bisa menolong jiwamu Ya, itulah karena meskipun melihat kebinasaan, supah tidak sudi menolong Jawabnya Teucurlah mati dan takkan merasa menyesal Aku tak sudi ditolong olahmu Teriak Bukie Tak sudi Kau mengerti Lah menengok ke arah si berwok dan berkata Siang to aku, apakah kau rasa Bukie manusia yang rendah? Kau menukar jiwamu dengan jiwaku Andaikan aku hidup, aku akan hidup menderita Tak bisa ada kejadian begitu Giai Chun adalah laki-laki tulen Tanpa mengeluarkan sepatah kata lagi, ia membuka tali pinggangnya yang lalu digunakan untuk membelenggu kaki tangan Bukie dan kemudian mengikatkan ke sebuah kursi Lepas Lepas Teriak bocah itu Kalau kau tidak lepas, aku akan mencaci Si berwok tidak menggubris Kian si epo et kyo cenggu Teriak Bukie Kau sungguh seperti kerbau tolol Kau lebih rendah daripada binatang Aku sedih, bahwa di dalammu kau terdapat manusia yang tidak bersifat manusia Dan kau masih begitu tak mengenal malu Kau masih ada muka untuk membujuk aku masuk ke dalam agamamu Entah dosa apa yang ditumpuk oleh delapan belas leluhurmu Sehingga pada akhirnya, mereka mendapat turunan seperti kau Manusia yang lebih rendah daripada anjing dan babi Sesudah selesai mengikat Bukie, Gie Cun segera berkata Oh supeh, saudara Tio, selamat tinggal Aku sekarang ingin mencari tabib Di seluruh provinsi Anhui tidak terdapat tabib yang pandai Kata cengguah Dan di dalam tujuh hari, belum tentu kau bisa keluar dari provinsi ini Si berwok tertawa terbahak-bahak Aku mempunyai supeh melihat kebinasaan, tak sudi menolong Katanya Dan kau mempunyai sutit, keponakan murid, yang tidak mengenal mampus Seria ia berkata begitu, dengar tindakan lebar ia berjalan keluar Oh cenggu! Bentak Bukie! Kalau kau tidak mengobati siangto aku, satu hari kau pasti akan binasa di dalam tanganku Aku, aku! Ia tidak dapat meneruskan perkataannya, karena ia sudah pingsan Cenggu mengeluarkan suara di hidung Tak perlu kau mampus di luar rumahku Katanya Seria mengambil sebatang daun obat yang lain ditimpukan ke arah Gie Cun Batang daun obat itu menyambar bagaikan kilat dan mengenakan tepat di lutut si berwok Yang tanpa mengeluarkan suara, segera roboh terguling dan tidak bisa bangun lagi Memang aneh sungguh ada tau cengko Kalau dia kata tidak Tetap tidak Kalau dia mau, dia tetap mau Perkataan Bukie yang paling belakang, yakni aneh aman Kalau kau tidak mengobati siangto aku, satu hari kau pasti akan binasa di dalam tanganku Agak mengejutkan hatinya Melihat kegagahan Bukie dan mengingat bahwa anak itu murid Tio Sam Hong Ia merasa bahwa ancaman itu bukan ancaman kosong Ia seorang yang sangat berhati-hati Sesudah memikir sejenak berkata dalam hatinya Biarlah, kedua-duanya tidak ditolong olehku Peduli apa jika Dio Tiap Kok bertambah dengan dua setan penasaran Sesudah menimpuk Gie Chun, ia segera membuka ikatan Bukie dan mencekal kedua pergelangan tangan anak itu untuk dilontarkan sejauh-jauhnya keluar Mendadak cenggu terkejut, karena denyutan nadisi bocah sangat luar biasa Ia segera memeriksa lebih teliti dan rasa kagetnya bertambah-tambah Apakah bocah sekecil dia sudah bisa membuka Kie Keng Padme? Tanyanya dalam hati Puluhan tahun aku berlatih, tapi belum dapat aku membuka pembuluh darahku Oh, aku tahu Tak salah lagi, inilah akibat bantuan Tio Sam Hong Dia rupanya sangat sayang bocah itu dan rela mengorbankan sebagian luwakangnya Ia lalu membuka pakaian Bukie dan memeriksa seluruh badannya Sesudah itu, ia menekan tantian, dada, embun-embunan dan hati si bocah Akhirnya ia tertawa dingin seraya berkata Tio Sam Hong berlagak pintar, tapi dia jadi bodoh Lantaran menyayang, dia mencelakakan cucu muridnya Jikalau Kie Keng Padmehanak ini belum terbuka, jiwanya masih dapat ditolong Tapi sekarang, racun dingin sudah buyar dan masuk ke dalam isi perutnya Kecuali dewa, manusia biasa tak berdaya lagi Huhau! Kata orang, Butong Tio Sam Hong berkepandayan luar biasa tinggi Tapi menurut penglihatanku, dia goblok berlapis dungu Beberaga saat kemudian, Bukie tersadar, dan melihat Tau Cenggu sedang mengawasi api dapur obat dengan metemem lalak Sedangkan Siang Gyacun masih juga menggelepak di jalanan berumput, di luar rumah Keadaan begitu sunyi senyap untuk beberapa lama, tak seorang pun membuka mulut Tau Cenggu adalah seorang tabib yang telah mencurahkan seluruh penghidupannya untuk mempelajari ilmu ketabiban Kalau dia senang dengan mudah dia dapat menyembuhkan penyakit yang aneh-aneh Oleh karena itu, ia mendapat gelaran Iesian Atau tabib dewa Tapi, ia sekarang menghadapi racun yang sangat langka, yaitu racun dingin dari pukulan Hian Beng Xin Chiang Apa yang lebih luar biasa lagi, ialah pembuluh darah dari orang yang terkena racun itu Terbuka semuanya, sehingga racun tersebut sudah masuk ke dalam perutnya Sebagai mana diketahui, dalam dunia ini, orang-orang sangat sukar mendapat lawan yang setimpal Seorang ahli catur jempoan sukar mendapat lawan yang seimbang Jika menemui lawan begitu, ia bisa lupa makan dan lupa tidur Seorang ahli hitung juga pasti tak akan menyerah kalah sebelum dapat memecahkan teka-teki hitungan yang sulit Hal yang sama sekarang dihadapi oleh Ochenko Penyakit Bukie merupakan tantangan baginya Ia sungkan mengobati Bukie tapi tantangan itu terlalu hebat untuk bisa dihilangkan dengan begitu saja Tanpa merasa, ia mengasah otak Beberapa lama, ia mengasah otak Tanpa berbasil Akhirnya dengan geregetan, ia berkata di dalam hatinya Baiklah Lebih dulu aku akan menyembuhkan penyakitnya Aku pasti bisa menyembuhkannya Sesudah dia sembuh, masih banyak tempo untuk membinasakannya Sesudah memeras pikiran sejam lebih Ia mengeluarkan 12 kepingan kecil tembaga dari sakunya Sambil mengerahkan lewekang Ia menancapkan kepingan-kepingan logam tembaga itu di Tiong Kiyai Hiat Sebelah bawah Tantian, di Tianto Hiat, sebelah bawah Leher, di Cian Keng Hiat, di Pundak, dan di lain-lain jalan darah di sekujur badan Bukie Sesudah kepingan tembaga itu ditancapkan, maka 12 keng siang meh terputus hubungannya dengan Kie Keng Patmeh Keng siang meh ialah hati, paru-paru, nyali ginjal, usus besar, usus kecil dan lain-lain Ialah 12 macam isi perut dalam tubuh manusia Sesudah keng siang meh terputus hubungannya dengan Kie Keng Patmeh Maka racun dingin yang sudah masuk ke dalam isi perut Bukie tidak bisa naik lagi ke pembuluh darah Dan untuk sementara, tidak berbahaya lagi Sesudah membuka semua jalanan darah yang tertotok di kaki tangan Bukie Dengan menggunakan batang rumput Tiengai, O Cenggu lalu membakar Lein Bun Hiat dan Tiang Hu Hiat di Pundak Si Bocah Kemudian, ia lalu membakar berbagai jalanan darah dari lengan sampai di jempol tangan Seperti Tian Hu Hiat, Hiapek Hiat, Cek Tek Hiat dan sebagainya Setiap pembakaran di saban jalanan darah mengurangi racun dingin yang mengeram dalam isi perut Bukie Tapi kera itu, yaitu menggunakan hawa panas untuk melawan hawa dingin, menimbulkan kesakitan luar biasa dan penderitaan Bukie lebih hebat daripada waktu mengamuknya racun dingin itu Tanpa mengenal kesehan, si Tabib malaikat membakar terus dengan batang Tiengai yang menyala-nyala Sesudah selang beberapa lama, tubuh si Bocah penuh dengan totol-totolan hitam akibat pembakaran itu Bukie yang keras kepala sedikit pun sungkan memperlihatkan kelemahannya Jangankan bertelak kesakitan, merintih pun tidak Sebaliknya dari itu, ia masih bisa berbicara dengan Sang Tabib sambil bersenyum-senyum Meskipun tidak mengerti ilmu ketabiban, tetapi sesudah belajar ilmu Tiam Hiat dari Chia Sun Ia paham akan letaknya berbagai jalanan darah di sekujur badan manusia Maka itu, waktu Aung Cheng Gu bicara tentang soal ketabiban sambil membakar jalanan darahnya Sedikit-sedikit ia masih bisa melayaninya Kadang-kadang berdasarkan pengetahuannya akan ilmu Tiam Hiat Ia malah memberi tafsiran atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tepat Hal ini mengembirakan sangat hati tiap koi asian Sebagaimana diketahui, ia hidup menyendiri di sebuah selat yang terpencil dari dunia luar Manusia yang mengawaninya hanya kacung-kacung yang membantunya mencari daun obat atau memasak obat Maka dapatlah dimengerti kalau sekarang kegembiraannya timbul Sebab ia bisa bicara dengan seorang yang kelihatannya mengerti akan apa yang dibentangkan olehnya Setelah beberapa ratus jalanan darah yang bersangkut laut dengan kemsian mah selesai dibakar Cheng sudah berganti dengan malam Tak lama kemudian, seorang kacung membawa nasi dan sayur yang lalu ditaruh di atas meja Dan kemudian ia membawa juga barang santapan keluar rumah untuk diberikan kepada Xiang Ye Chun yang masih terus menggeletak di atas rumput Malam itu si berwok tidur di udara terbuka Waktu tiba temponya untuk mengasoh, tanpa mengeluarkan sepatah kata Buk Ye berjalan keluar rumah dan membaringkan dirinya di atas rumput, di samping To'ako Sebagai tanda bahwa ia bersamaan nasib dengan si berwok O Cheng Gu tidak memperdulikan, ia malah berlagak tidak melihat perbuatan Buk Ye Tapi di dalam hati, diam-diam ia merasa heran dan kagum akan kera caranya bocah cilik itu Pada keesokan harinya, si Tabib Malaikat menggunakan tempo setengah hari untuk membakar hiat Dari Kye Keng Padmeh Keng Siang Mah adalah seperti sungai yang terus mengalir tak henti-hentinya Sedang Kye Keng Padmeh seolah-olah telaga atau lautan yang menerima semua aliran itu Maka itu, usaha untuk mengusir racun dingin yang berkumpul di Kye Keng Padmeh banyak sukar daripada usaha mengusir racun itu dari Keng Padmeh Sesudah selesai membakar berbagal hiat Dari Kye Keng Padmeh, Ceng Gu segera memerintahkan kacungnya memasak semacam ramuan obat yang kemudian lalu diberikan kepada Buk Ye Obat itu dingin sifatnya dan dalam usaha babak kedua itu ia menggunakan dingin membasmi dingin Sehabis makan obat itu, Buk Ye mengigil hebat, tapi sesudah serangan itu merda, ia merasakan badannya banyak lebih baik, lebih nyaman dan lebih segar Di waktu lohor si Tabib Malaikat meneruskan usahanya dengan menusuk berbagai jalanan darah Buk Ye dengan menggunakan jarum emas Selagi diobati dengan rupa-rupa daya Buk Ye coba membujuk Ceng Gu, supaya dia suka mengobati Gye Chun Tapi orang aneh itu tidak meladani dan hanya berkata Gelar tiap koi esian untukku sebenarnya kurang tepat dan aku tidak menyuka julukan itu Gelar kian siepo et kiu barulah menyenangkan hatiku Sambil berkata begitu, ia menusuk nggo kit hiat di antara pinggang dan paha dengan jarum emasnya Jalanan darah itu adalah tempat bertemunya si Aoyang dan Taeyang Taeyang dalam tubuh manusia merupakan pembuluh darah yang paling aneh Kata Buk Ye Oh Sing Sehe, apakah kau tahu bahwa ada beberapa orang yang tidak mempunyai taeyang? Ceng Gu kaget Omong kosong Tak bisa jadi Bentaknya Memang benar, Buk Ye hanya bicara sembarangan Tapi ia berkata pula Oh Sing Sehe, dunia ini luas sekali dan di dalam dunia terdapat banyak yang aneh-aneh Apalagi menurut katanya orang, Taeyang sebenarnya tidak memegang peranan penting dalam tubuh manusia Aku mengakui bahwa Taeyang adalah pembuluh darah yang agak aneh Kata si Tabib Tapi Jutsa besar, jika orang mengatakan bahwa Taeyang tidak berguna besar Dalam dunia terdapat banyak Tabib Tolol yang tidak mengerti kegunaan dan pentingnya Taimah Aku mempunyai se-jilid kitab Taimah Kau bacalah sendiri Ia segera masuk ke dalam dan keluar lagi dengan membawa se-jilid buku tipis yang ditulis dengan tulisan tangannya sendiri Dan lalu menyerapkan kepada si bocah Buk Ye membuka halaman yang pertama, di mana tertulis seperti berikut 12 Kengsiang Mah dan Kye Kengcit Mah semua mengalir dari atas ke bawah Hanya Taimah yang terletak di samping kempungan, mengalir dengan memutari pinggang, seperti juga sehelai ikatan pinggang Dalam beberapa kitab pengobatan terdapat keterangan bahwa Taimah mempunyai 4 hiat atau 6 hiat Itu semua salah Taimah sebenarnya mempunyai 10 hiat, 2 di antaranya kadang-kadang muncul, kadang-kadang menghilang, sehingga sukar sekali dapat dirabah Buk Ye membaca terus dengan teliti dan diam-diam mengingat-ingat semua apa yang dibacanya Tiba-tiba ia teringat peristiwatan YOL yang yang coba mengabemi kakek gurunya Kitab Taimah itu tidak seberapa banyak isinya dan apa yang tertulis di dalamnya ternyata sangat mudah dimengerti Sehingga jika dibandingkan dengan koukak ilmu silat, kitab tersebut 10 kali lebih mudah dihafal Sesudah selesai membaca, si bocah lalu mengembalikan kitab itu kepada Ong Cheng Ji Kitab itu sudah pernah dibaca oleh ku Katanya dengan suara tawar Pada waktu berusia 30 tahun, Tai Suhu pernah menulis koukak Taimah Jib Bangun Chian Sui'e Yang bersamaan isinya dengan hubungan itu Entah Tai Suhu yang menelat, peeputis menelat Keteranganmu atau kau yang menyontoh gubahan Tai Suhu Ong Cheng Gu tercengang, akan kemudian marah besar Tahun ini aku baru berusia 51 tahun? Katanya di dalam hati Kau mengatakan, bahwa Tio Sam Hong menulis buku itu waktu ia berusia 30 tahun Dan karena ia sekarang sudah berumur 100 tahun lebih, maka ia menulis itu pada 70 tahun berselang Dengan lain perkataan lagi, akulah yang sudah mencuri buah kalamnya Tio Sam Hong Kurang ajar Kitab Taimah itu adalah hasil jerih pajahku dan belum pernah didapat oleh siapapun jua dalam dunia ini Kurang ajar Kau mengatakan koukak Taimah Jib Bangun Chian Sui'e Sudah koukak Jib Bun, sudah Jib Bun, Chian Sui'e lagi Kunyuk kecil ini benar-benar kurang ajar Koukak, artinya pelajaran permulaan Jib Bun adalah pendahuluan, Chian Sui'e berarti perundingan yang cetek, tidak mendalam Dalam gusarnya, ia menancapkan jarum mas dalam-dalam di pinggir jalanan darah Sehingga darah lantas saja keluar berketel-ketel Bukye kesakitan, hampir-hampir ia berteriak, tapi sambil menggigip bibir, ia menahan rasa sakit itu Kalau kau tidak percaya, biarlah aku menghafal koukak Taimah Jib Bangun Chian Sui'e itu Yang digubah oleh Taizuhu Katanya dengan tenang Baiklah Bentak cenggu Kalau salah sehuruf saja, tahu sendiri, aku akan segera mengambil jiwamu Selama di Fenghui'e itu, semenjak berusia 5 tahun Bukye telah dipaksa menghafal koukak ilmu silat oleh ayah angkatnya Salah sedikit saja, ia digaplok oleh ayah angkat yang galak itu Maka itulah, sesudah berlatih selama 5 tahun Ia boleh dikatakan sudah menjadi ahli dalam ilmu menghafal Akan tetapi, mendengar ancaman Ong Cenggu In Kedar juga Ia yakin, bahwa orang aneh itu dapat membuktikan ancamannya Diam-diam ia merasa menyesal, bahwa ia berguyon-guyon secara melampaui batas Tapi sekarang ia sudah tidak bisa mundur lagi Sambil mengempos semangat untuk mengumpulkan semua tenaga otaknya Ia mulai menghafal dengan suara nyaring 12 kengsiang mah dan kye kengcit mah semua mengalir dari atas ke bawah Hanya taimah, yang terletak di samping kempungan, mengalir memutari pinggang, seperti sehelai ikatan pinggang Makin lama, ia makin bersemangat dan akhirnya ia mendapat menyelesaikan hafalan itu dengan sempurna Bukan main kagetnya Cenggu Ahwa Untuk beberapa saat, ia mengawasi si bocah dengan mata membelalak Sungguh luar biasa Pikirnya Anak itu mempunyai bakat Kwe Bak Po It Bong Manusia yang seperti dia sukar dicari keduanya di dalam dunia Kwe Bak Po It Bong artinya begitu melihat tidak bisa lupa Iagi Ia tak tahu, bahwa dalam kuil Siaw Lim Siai terdapatan Ie Oe Liang yang kecerdasannya tidak berada di sebelah bawah buki Sesudah hilang kagetnya, tanpa merasa ia memuji Pintar Kau sungguh pintar Sehabis berkata begitu, ia segera menusuk sepuluh hiat Dari taimah bukiah dengan jarum emasnya Sehabis mengasuh sebentar, Cenggu mendapat ingatan untuk mencoba lagi Di samping kitab taimah, aku memiliki kitab Konggo Chiam Chie Keng Katanya Coba kau lihat Apakah Tio Sin Hang juga sudah pernah menggubah kitab yang seperti itu? Ia segera masuk ke dalam dan keluar lagi dengan membawa dua belas Jilid kitab tulisan tangan Buk Ye segera membalik-balik lembarannya Setiap halamannya penuh huruf-huruf kecil yang menerangkan kedudukan jalanan darah Beratnya timbangan obat, waktu dan cetek dalamnya tusukan jarum emas Semua diterangkan dengan jelas sekali Untuk membaca dua belas Jilid sedikitnya memerlukan tempo tiga atau empat hari Pikirnya Bagaimana aku dapat menghafal dalam tempo cepat? Biarlah aku coba saja mencari ilmu untuk mengobati luka siang to aku Dengan cepat ia membalik-balik lembaran kitab-kitab itu dengan hanya memperhatikan judulnya Waktu memeriksa jilid kesembilan, di bagian ciang-siang-ciyehoat Keru mengobati luka pukulan telapak tangan Ia melihat petunjuk-petunjuk untuk mengobati luka tiat si ciang, tok ciang, kei san ciang dan sebagainya Waktu ia meneliti lagi sampai di halaman 180 Barulah ia bertemu dengan keru pengobatan luka terkena pukulan ciat si ciang Ia jadi sangat girang Ia lalu membaca dan mempelajari apa yang tertulis di situ Ia mendapat kenyataan bahwa keterangan mengenai pukulan itu diberikan jelas sekali Tapi keru mengobatinya sangat sederhana dan ringkas Mengenai itu hanya ditulis seperti berikut turun tangan Mulai dari cie kiong hiat, tiong cek hiat, koan goan hiat dan tian tai hiat Sesudah itu, memberi obat dengan melihat perubahan imbyang dan ngoheng Meninjau lima hawa udara yaitu Dingin, panas, kering, basah dan angin Dan memperlihatkan lima perasaan girang, gusar, jengkel Banyak pikiran dan bersemangat dari si sakit Dalam ilmu pengobatan tiong hoa terdapat banyak perubahan dan tidak ada peraturan yang tentu Untuk mengobati serupa penyakit si tabit biasa memberi obat dengan memperhatikan hawa udara Siang atau malam, lelaki atau perempuan, besar atau kecil dan sebagainya Sementara itu, sesudah membaca beberapa kali, bu kiai berkata dalam hatinya Yang paling penting adalah coba menolong siang to aku Aku tidak boleh mengejek tabib malaikat ini Di bagian terakhir siang siang chiehoat, ada tertulis siang beng sin siang Kehebatan pukulan itu diterangkan jelas, tapi di bagian care pengobatan tertulis Tidak ada Ia lalu menutup kitab itu dan dengan sikap hormat menaruhnya di atas meja Dalam ilmu silat, Ousinshe tidak dapat menandingi Tai Suhu Tetapi di dalam ilmu ketabiban, Tai Suhu tidak bisa melawan Ousinshe Katanya, Kongo Chiam Chieheng luas dan dalam, Tai Suhu tak akan dapat mengubah kitab seperti itu Akan tetapi, mengenai pengobatan pukulan telapak tangan, apa yang dipelajari Ousinshe belum dapat melampaui pelajaran Tai Suhu Sehabis berkata begitu, ia segera menghafal siang siang chiehoat yang terdiri dari mengobati seratus lebih macam pukulan telapak tangan Dan dalam menghafal itu, tidak sehuruf pun yang salah atau ketinggalan Akhirnya ia berkata Luka boampoe akibat pukulan hian beng sin siang tak dapat diobati oleh Tai Suhu Mungkin sekali Ousinshe pun tidak berdaya Ousinshe tertawa dingin Tak usah kau memanaskan hatiku Katanya Kau saksikan saja sendiri apa benar aku tidak berdaya Tapi sesudah aku menyembuhkan kau, belum tentu kau bisa hidup lama Walaupun bu kye pintar luar biasa Ia tidak mengerti maksud sebenarnya dari perkataan si tabib yang ingin membinasakannya sesudah menyembuhkannya Supaya sesuai dengan kebiasaannya, bahwa ia tidak pernah menolong orang yang di luar lingkungan agama Sesat Dengan tujuan satu-satunya untuk menolong siang dia cun si bocah lantas saja berkata Ousinshe, jika boampoe tidak bisa hidup lama, boampoe ingin sekali bisa membaca lagi kitab Konggo Chiang Chiang yang sangat luar biasa itu Oung Chiang Gu tidak lantas menjawab Sesudah menimbang sejenak, ia menganggap tidak halangan jika ia meluluskan permintaan itu Sebab biar bagaimana juapun, bocah itu tidak akan bisa keluar dari Oung Tiap Kong dengan masih bernyawa Ia mengangguk seraya berkata Boleh, kau boleh membaca sesukamu Biarpun adatnya aneh, tidak dapat disangkat lagi bahwa Oung Chiang Gu adalah salah seorang manusia luar biasa yang berkepandaian tinggi dan berpengetahuan luas Hanya sesudah masuk ke dalam agama Sesat, ia membenci manusia biasa dan lebih membenci lagi orang-orang rimba persilatan yang menjadi anggauta dari partai-partai lurus bersih Makin lama, adatnya jadi makin aneh dan ia hidup menyendiri di tempat yang terpencil Tapi, sebagai manusia biasa kadang-kadang ia merasa menyesal bahwa ia tidak mempunyai kawan untuk bersama-sama merundingkan atau mempelajari ilmu ketabiban dan ia pun merasa sangat kesepian Oleh sabab itu, maka kedatangan Bukie, yang sangat pintar dan yang kagum akan kepandainya, padahal kekatnya menyenangkan hatinya yang kosong sunyi Sesudah mendapat perkenan, Xiang Malam Bukie mempelajari isi kitab-kitab Chenggu Sering-sering ia lupa makan dan lupa tidur Ia bukan saja membaca belasan macam kitab yang ditulis oleh Oung Chenggu sendiri Tapi juga banyak kitab lain, seperti Oye Te Lue Kang, Hoa Tu, Lue E Chiao Tau, Tian Kim E dan sebagainya Tujuan si bocah yang sesungguhnya tidak dapat ditebak oleh Oung Chenggu yang menganggap bahwa karena tidak mengerti kitab gubahannya sendiri Maka Bukie yang sungkan menanya secara langsung, sudah membongkar kitab-kitab ketabiban kuno untuk mencari penjelasannya Beberapa hari telah lewat Selama beberapa hari itu, Bukie telah bisa menghafal banyak kitab Akan tetapi, ilmu pengobatan yang dalam dan luas mana bisa dipahamkannya dalam beberapa hari saja Ia menghitung-hitung dan ternyata ia sudah berdiam di Oung Tiap Kok enam hari lamanya Ia jadi bingung Menurut katanya Oung Chenggu, jika di dalam tempo tujuh hari, Cie Cun bisa mendapat pertolongan tabib yang pandai Maka lukanya akan sembuh seantaranya Jika lewat tujuh hari, andai kata bisa sembuh, ilmu silat Gie Cun akan musnah semuanya Dan sekarang, si berwok sudah menggeletak di luar rumah enam hari enam malam lamanya Apakah ia akan bisa menolong jiwa siang to aku? Hari itu turun hujan besar dan Cie Cun separuh terendam di air, tapi Seng Paman Guru tak menghiraukannya Melihat begitu, Bukie mendongkol bukan main dan di dalam hati, ia mencaci si tabib malaikat yang berhati kejam Malamnya hujan turun makin besar Kilat menyambar-nyambar, diiringi guntur dan petir yang menggetarkan bumi Bukie tak bisa mempertahankan diri lagi Sambil mengertak gigi, ia berkata dalam hatinya Biarpun aku mesti membunuh siang to aku, tak dapat aku mengawasi penderitaannya dengan berpeluk tangan Dari laci obat Tau Cenggu, ia segera mengambil delapan batang jarum emas dan lalu menghampiri Gie Cun Siang to aku Katanya dengan suara parau Selama beberapa hari Siaw Teh telah mempelajari kitab-kitab Ousin Seh dan biarpun belum mengerti benar Tapi karena keadaan memaksa, Siaw Teh ingin coba menggunakan jarum untuk mengobati to aku Andai kata terjadi kejadian yang tidak diharapkan, Siaw Teh pun tidak bisa hidup sendirian dalam dunia ini Gie Cun tertawa terbabak-bahak Saudara kecil jangan kau mengatakan begitu Katanya Lekas gunakan jarum itu Kalau kau berhasil, supah akan merasa malu sekali Andai kata aku mati, aku memang lebih suka mati daripada berendam di kobakan ini Dengan tangan gemetar Bukie mencari jalan darah Gie Cun dan kemudian menancapkan sebatang jarum emas di Koan Goan Hiat Tapi, begitu ditacapkan, jarum itu bengkok dan tidak bisa masuk terus ke dalam daging Hal ini bisa dimengerti, karena bukan saja si bocah belum pemah menggunakan jarum tersebut Tapi jarum itu pun lemas luar biasa, sehingga untuk memasukkannya ke dalam daging Orang harus menggunakan luakang yang tinggi Bukie terpaksa mencabutnya lagi Menurut biasa, jika jarum masuk tepat di jalanan darah, darah tidak keluar Tapi sekarang, sebab si bocah menusuk salah Maka begitu jarum tercabut, darah Gie Cun lantas saja keluar berketel-ketel Koan Goan Hiat yang terletak di kempungan manusia, merupakan salah satu hiat Yang paling berbahaya, melihat darah merembas keluar tak hentinya, Bukie jadi bingung Sekonyong-konyong di belakangnya terdengar suara orang tertawa berkah-kahkan Ia menengok dan melihat Au Cheng Gu yang berdiri sambil menggendong tangan, dengan paras muka berseri-seri Au Sinshe, kata Bukie dengan suara bingung Koan Goan Hiat siang to aku mengeluarkan darah Bagaimana baiknya? Tentu saja aku tahu bagaimana baiknya Jawabnya Tapi perlu apa aku memberitahukan kau? Au Sinshe, mengapa kau begitu kejam? Kata Bukie dengan suara keras Begini saja Satu jiwa ditukar dengan satu jiwa Tolonglah siang to aku Sesudah kau menolong, aku akan segera binasa di hadapanmu Kalau aku kata tidak, tetap tidak Kata Cheng Gu dengan suara tawar Aku hanya kian siapu et kiu ou Cheng Gu Aku bukan bu siang, setan yang biasa membetot jiwa orang Kalau kau mampus, sedikit pun tiada sangkut pautnya dengan aku Andai kata sepuluh Bukie mati, aku pun tidak akan menolong satu siang diecun Bukie mengerti, tiada gunanya ia memohon-mohon lagi Ia tahu, bahwa ia tak akan bisa menggunakan jarum emas itu yang terlampau lemas Mencari jarum baja atau jarum besi sudah tidak keburu lagi Sesudah memikir sejenak, buru-buru ia mematahkan sebatang bambu Dengan menggunakan pisau, ia membuat beberapa biting bambu Dan kemudian, tanpa memikir lagi ia menancapkannya di Chiai Kiong, Siong Tong, Kun Goan dan Tian Tai Yat Sesaat kemudian Gie Cun muntahkan darah hitam beberapa kali Bukie jadi bingung Sesudah menusuk jalanan darah orang, ia tak tahu apa penyakitnya jadi lebih enteng atau lebih berat Ia mengawasi muka Ung Cheng Gu dan melihat, bahwa, meskipun sikapnya acuh-ta'acuh Paras muka si Tabib Malaikat menunjuk rasa kagum Ia sekarang tabu, bahwa usahanya yang pertama telah berhasil dan hatinya girang Buru-buru ia masuk ke dalam rumah dan sambil membaca beberapa kitab Ia mengasah otak untuk coba menulis surat obat Ia tahu obat apa bisa digunakan untuk menyembuhkan penyakit apa Tapi ia belum pemah melihat macamnya obat itu dan juga tidak mengerti berapa banyak si sakit barus diberikan Sesudah berpikir beberapa lama dengan nekat ia lalu menulis surat obat yang lalu diserahkan kepada si kacung tukang masak obat dengan berkata Masaklah obat ini Si kacung membawa surat obat itu kepada majikannya dan menanya, apakah ia boleh turut perintah Bukie Cheng Gu mengeluarkan suara di hidung dan berkata pada dirinya sendiri HMM Benar-benar gila Ia berpaling kepada kacungnya dan berkata Boleh Masaklah obat menurut timbangannya Kalau dia tidak mati, benar-benar rejekinya besar Bukie mengerti apa maksudnya perkataan itu Cepat-cepat ia merebut pulang surat obat itu, mengurangkan timbangannya dan kemudian baru menyerahkannya kembali kepada si kacung Sesudah dimasak, Bukie membawa obat itu kepada Gie Cun dan berkata dia ngawair matu berlinang-linang Siang to aku, minumlah obat ini Apa untung, apa celaka, siau tei sendiri tak tahu Bagus, bagus Kata si berwok sambil tertawa inilah yang dikatakan Tabib buta mengobati kuda pecek Sambil meramkan matu ia segera minum habis semangkok obat itu Malam itu Gie Cun menggelisah Ia merasa perutnya seperti disayat pisau dan dari mulutnya terus mengeluarkan darah Tanpa menghiraukan hujan dan hawa dingin Semalaman suntuk Bukie menemani si sakit Pada esokan paginya hujan berhenti dan darah yang dimuntahkan Gie Cun makin lama jadi makin sedikit Warna darah juga berubah dari hitam menjadi ungu, dari ungu berubah merah Saudara kecil Kata siang Gie Cun dengan girang Obatmu ternyata tidak membinasakan manusia Aku merasa badanku banyak lebih enak, lebih nyaman Bagaimana? Obat siau tei boleh juga bukan? Kata si bocah sambil menyengir Lebih dari boleh juga Memuji Gie Cun Hanya obatmu mungkin terlalu keras, perutku seperti diiris-iris pisau Ya, mungkin terlalu keras Kata Bukie dengan rasa jengah Sebenarnya, obat yang diberikan oleh Bukie kepada Gie Cun bukan hanya terlalu keras, tapi beberapa lipat kali terlalu keras Kalau Gie Cun tidak mempunyai badan yang sangat kuat, siang-siang ia sudah binasa Sesudah membersihkan badan, O Ceng Gu berjalan keluar Melihat paras muka siang Gie Cun ia terkesiap Ia tak nyana, bahwa Bukie benar-benar sudah berhasil menyembuhkan luka si Borowo Sementara itu, si bocah sudah menulis surat obat untuk menguatkan badan dan lain menyerahkannya kepada si Kacung untuk dimasak Ia memasukkan segala macam obat kuat, seperti Jinsom, Lok Jiong, Sowo dan sebagainya Dalam rumah O Ceng Gu terdapat rupa-rupa obat, dari yang paling murah sampai yang paling mahal harganya Sesudah minum obat kuat 6-7 hari beruntun, bukan saja kesehatannya, tapi kepandayan silat Gie Cun juga sudah pulih kembali Beberapa hari kemudian, ia berkata begini kepada Bukie Saudara kecil, lukaku sudah sembuh sekarang saja kita berpisahan Selama kurang lebih sebulan Bukie telah berkawan dengan pemuda itu dan mereka berdua sama-sama merasakan banyak penderitaan Mereka telah menjadi seperti saudara kandung dan dapatlah dimengerti, jika si bocah merasa sedih waktu mendengar perkataan Seng Kakak Ia tak dapat mengeluarkan sepatah kata Ia hanya mengangguk dengan air matu berlinang-linang Saudara kecil, jangan kau bersusah hati Membujuk Gie Cun Tiga bulan kemudian, aku akan kembali untuk menengokmu Kalau racun dingin sudah diusir bersih dari badanmu, aku akan segera mengantarkan kau pulang ke Butong Ia masuk ke dalam rumah dan berlutut di hadapan O Ceng Gu O Supeh, katanya Sekarang Teocu sudah sembuh sama sekali Biarpun benar saudara Tio yang mengobati, akan tetapi, pengobatan itu diberikan berdasarkan petunjuk kitab-kitab O Supeh Di samping itu, Teocu juga telah menghabiskan banyak sekali obat-obatan Supeh yang berhanga mahal Untuk itu semua, Teocu hanya bisa mengaturkan banyak-banyak terima kasih Seng Paman Guru manggut-manggutkan kepalanya Tak apa, katanya Lukamu memang sudah sembuh, hanya sayang, usiamu berkurang dengan 30 tahun Gie Cun tidak mengerti Apa yang dimaksudkan Supeh? Tanyanya Dilihat dari kekuatan badanmu, paling sedikit kau bisa hidup sampai usia 80 tahun Menerangkan Seng Paman Guru Tapi karena bocah itu membuat kesalahan dalam memberi obat dan membuat kesalahan pula waktu menusuk jalanan darahmu Maka, setiap kali bertemu 8 musim hujan angin, sekujur badanmu akan dirasakan sakit Menurut taksiranku, kau hanya bisa berusia sampai 50 tahun? Si berwok tertawa terbabak bahak Oh Supeh! Katanya dengan suara lantang Jika seorang laki-laki bisa menolong sesama manusia dan mengabdi kepada negara, berusia sampai 40 tahun saja ku rasa sudah cukup Jika seorang hidup tanpa tujuan, maka biarpun ia bisa berumur 100 tahun, hidupnya percuma saja Cheng Gu tidak mengatakan suatu apa, ia hanya mengangguk beberapa kali Bukie mengantar Gie Chun sampai di mulut selat Oh Tiap Kok dan kemudian mereka berpisahan sesudah memeras banyak air mata Sambil mengawasi bayangan si barwok yang makin lama jadi makin jauh, Bukie bertekad untuk mempelajari ilmu pengobatan Supaya di belakang hari ia dapat memulihkan usia Gie Chun, yang menurut katanya Oh Cheng Gowa, akan berkurang 30 tahun Setiap hari dengan telatan, Cheng Gu menggunakan jarum emas dan memberi obat untuk mengusir semua racun dingin yang masih mengeram dalam tubuh si bocah Sementara itu, di waktu luang, Bukie tidak menyanyiakan tempo Tanpa kenal capai, ia membaca dan mempelajari kitab-kitab ketabiban Jika ada bagian yang tidak dimengerti, ia memohon petunjuk dari Oh Cheng Gu yang memberinya dengan segala senang hati Perlahan-lahan tabib malaikat itu mulai merasa suka terhadap si bocah pintar itu Sekali hatinya terbuka, tanpa sangsi-sangsi, ia memberi segala pelajaran yang dimilikinya Kadang-kadang bocah itu mengajukan pertanyaan mengenai hal-hal yang belum pemah dipikir olehnya sendiri Rasa kagum orang tua itu terhadap Bukie jadi makin besar Semula, ia berminat membinasakan Bukie begitu lekas lukanya sembuh Tapi sekarang ia merasa, bahwa jika si bocah binasa, ia akan hidup kesepian Maka itulah, waktu memberi obat, ia sengaja mengurangkan timbangannya untuk menunda penyembuhan dan penunda pula kebinasaan anak itu Sesudah lewat 1-2 bulan, dengan rasa heran Cheng Gu mendapat kenyataan, bahwa sesudah menggunakan rupa-rupa kera Ia masih belum juga bisa mengusir racun dingin yang berkumpul di Sam Chou Belasan hari ia memeras pikiran dan bekerja keras, tapi hasilnya nihil sehingga rambutnya bertambah uban Sam Chou, Harmon Pada suatu hari, sambil menghelana pasia berkata Ilmu silap Tai Suhaumu sangat tinggi, tapi dalam ilmu ketabiban, ia mencelakakan kau Sesudah kau kena pukulan Hian Beng Xin Chiang, ia membuka kye kempat mahmu Betul-betul gila Bukan, bukan Tai Suhau yang membuka pembuluh darahku, membantah Bukie Sesudah berkumpul dengan Ong Cheng Gu beberapa bulan, ia merasa bahwa meskipun berada aneh, tabib melaikat itu bukan manusia jahat Maka itu, tanpa diminta, ia lantas saja menceritakan riwayat hidupnya Ia juga menuturkan pengalamannya di kuil Xiao Lim Si Ye, ketika ia datang untuk belajar Xiao Lim Qiyangkeng Sesudah menunduk beberapa saat, tiba-tiba saja Cheng Gu menepuk paha dan berkata Bukie, pendeta Xiao Lim itu pasti dengan sengaja mencelakakan kau Si bocah terkejut Aku belum pernah mengenalnya, ada perlu apa dia harus mencelakakan aku? Tanyanya Hal, hal ini sungguh aneh Kata pula Cheng Gua Coba kau ceritakan terlebih jelas semua pengalamanmu di Xiao Sitsan Bukie menurut dan lantas saja mengulang penuturannya secara lebih jelas Tiap Koi Sian tampak berjalan mundar mandir sambil menggendong kedua tangannya Sekonyong-konyong ia berteriak Tidak bisa salah lagi Pendeta itu memang sengaja mencelakakan kau Tai Su Humu tidak mengerti ilmu ketabiban dan juga ia adalah seorang yang sangat percaya segala manusia Maka itu, ia tidak bercuriga Coba kau pikir, Go Antin adalah seorang yang mahir dalam ilmu Xiao Lim Qiyang Kang Dan ia juga bisa membantu kau dalam membuka kye kengpat mahmu Dengan lain perkataan, ia sudah memiliki luakang sangat tinggi Maka itu, begitu lekas kedua telapak tangannya menempel dengan telapak tanganmu Ia pasti tahu bahwa dalam tubuhmu mengeram racun dingin Tapi, ia malah sengaja membuka pembuluh darahmu Apakah, dengan begitu, ia bukan sengaja mencelakakan kau? Tapi, dari sebelum menobloskan tembok, ia memang sudah berniat untuk bantu membuka kye kengpat mahmu Kata Bu Kie Waktu ia belum tahu, bahwa aku kena pukulan Hian Beng Xin Chiang Cheng Gu geleng-gelengkan kepalanya Sebab apa Go Antin mau mencelakakan kau, aku masih belum tahu Katanya Kau mengatakan, bahwa sebab belum pernah kenal satu sama lain, maka tak mungkin ia mencelakakan kau Akan tetapi, kau harus ingat, bahwakah sudah belajar Xiao Lim Qiyang Kang, yang mungkin dianggap olehnya sebagai miliknya sendiri Hal ini sudah cukup untuk menimbulkan niatan membunuh kau di dalam hatinya Menurut katanya Tai Suhu Xiao Lim Xie dan Butong adalah pemimpin dari partai-partai yang lurus bersih Kata Bu Kie Menurut pendapat ku biarpun dalam kuil Xiao Lim Xie terdapat orang-orang yang berpemandangan sempit Akan tetapi, mereka pasti tidak akan bertindak secara begitu hina-dina Apapula Tai Suhu sendiri telah menyerahkan Tai Kek Sip Sem Sip dan Butong Qiyang Kang kepada mereka sebagai penukaran Dalam hal ini pada hakikatnya pihak Xiao Lim yang lebih untung Au Cheng Gu tertawa dingin, lurus bersih, menegasnya Apakah ayah dan ibumu bukan didesak sehingga binasa oleh orang-orang dari partai lurus bersih? Dengan menganggap bahwa mereka putih bersih, mereka berlaku sangat kejam terhadap orang-orang dari partai yang dianggapnya sesat Padahal, orang-orang partai lurus bersih belum tentu baik semuanya, sedang orang dari partai sesat belum tentu jahat seantronya Kata-kata itu menyentuh hati Bu Kiyang Ia ingat, bahwa yang mendesak hebat sehingga mengakibatkan binasanya kedua orang tuanya Sebagian besar terdiri dari orang-orang partai lurus bersih, seperti Xiao Lim, Kun Lo dan Hong Tong Pei Bahkan paman-pamannya dari Bu Tong Pei telah menyaksikan pembunuhan diri kedua orang tuanya dengan berpeluk tangan Memang benar mereka berduka, akan tetapi, di dalam hati menganggap bahwa binasanya kedua orang tuanya adalah kebinasaan yang sepantasnya Pendapat itu sudah lama sekali terkandung dalam lubuk hatinya, tapi sebegitu jauh, ia belum pernah berani mengatakan secara terang-terangan Sekarang, begitu mendengar perkataan Oh Cheng Gu, ia menggigil dan menangis keras Ya, dunia memang begitu Kata Cheng Gu dengan suara tawar Baru menemui satu soal saja, kau sudah menangis Jika kau tidak mati hari ini, di hari kemudian kau bakal mengalami banyak sekali kejadian-kejadian yang dapat mengucurkan air matamu Bukia buru-buru menyusut air matanya Kau mengatakan, bahwa kau belum pernah melihat muka Goantin Kata pula si Tabib Malaikat Tapi bagaimana kau tahu, bahwa dia tidak mengenal kau? Suara orang dapat diubah bahkan muka masih bisa diubah Dia tidak mau menemui kau Hal ini saja sudah menerbitkan kecurigaan Kau mengatakan, bahwa tanpa sebab, seseorang pasti takkan mencelakakan kau Apa kau tahu pasti, bahwa aku tidak ingin membunuh kau? Biarlah aku berterus terang Karena melihat penyakitmu sangat aneh, maka aku sudah mau berusaha untuk mengobati kau Tapi berbareng dengan itu, aku pun telah mengambil keputusan, bahwa begitu lekas kau sembuh, aku akan segera mengambil jiwamu Bukia bergidik Ia mengerti, bahwa apa yang dikatakan oleh si orang aneh tidak mudah dapat dirubah lagi Ia menghelana pasraya berkata Racun dingin dalam tubuhku tak dapat diusir keluar lagi seantronya Tanpa kau turun tangan, aku akau mati sendiri Hai Manusia di dunia agaknya merasa senang jika melihat orang lain celaka atau mati Bukankah orang yang belajar silat bertujuan untuk membunuh sesama manusia? O Cenggu mendengak dan dengan mata membelaka ia mengawasi langit Sesudah lewat kian lama, ia berkata dengan suara parau Di waktu masih muda aku mempelajari ilmu ketabiban dengan tekat untuk menolong sesama manusia Akan tetapi, orang-orang yang ditolong berbalik mencelakakan aku Aku pernah menolong jiwa seorang yang mendapat tujuh belas lubang luka bacokan Dia sebenarnya sudah mesti mati Tiga hari tiga malam aku tidak tidur dan dengan seantro kepandayan, aku berhasil menyembuhkannya Belakangan aku mengangkat saudara dengannya Tak dinyana, ia ahimia membinasakan adik perempuanku, adik kandungku Siapa dia? Dia sekarang seorang tokoh besar yang namanya besar pula dari sebuah partai lurus bersih Dengan rasa kasihan, bu kiai mengawasi muka cenggu yang diliputi dengan sinar kedukaan Kalau begitu ia mendapat gelaran kian si e po et kio karena ia telah mengalami kejadian hebat Katanya di dalam hati Darahnya lantas saja meluap dan ia menanya Siapa adanya manusia binatang itu? Mengapa kau tidak cari padanya untuk membalas sakit hati? Pada waktu mau meninggal dunia Adikku telah memaksa aku bersumpah bahwa aku tak akan coba membalas sakit hati Jawabnya Lebih gila lagi, ia minta aku berjanji bahwa kalau manusia itu berada dalam bahaya, aku mesti menolong Dapat dimengerti jika aku menolak tuntutan itu Tapi, sebelum aku meluluskan adikku tidak akan mati dengan mat meram Hati adikku, hatinya terlalu mulia Akhirnya aku tak dapat tidak meluluskan permintaannya yang paling penghabisan itu Sehabis berkata begitu air matanya berlinang-linang Baru sekarang bu kiai insyaf bahwa ou cenggu bukan manusia yang tak punya perasaan Tak bisa salah, antara saudara angkatnya dan adik perempuannya mempunyai hubungan yang sangat erat Kalau bukan suami istri, tentulah juga sepasang kecintaan Tiba-tiba cenggu berkata dengan suara keras Ingatlah apa yang dikatakan oleh ku, tak boleh kau menyebut-nyebut lagi di hadapanku Jika kau membocorkan pembicaraan ini kepada orang lain, aku akan membuat kau hidup tidak, mati pun tidak Bukiai sebenarnya ingin menjawab dengan beberapa perkataan tajam Tapi ia segera mengurungkan niatnya, karena ia merasa bahwa pada hakikatnya ou cenggu adalah seorang yang harus dikasehani Baiklah, aku berjanji tak akan bicara lagi mengenai hal itu Katanya, tabib malaikat itu kemudian mengusap-ngusap rambut si bocah dan berkata sesudah menghela nafas berulang-ulang Kasihan, kasihan Sehabis berkata begitu, ia masuk ke ruang dalam Sesudah terjadi pembicaraan di atas, berulang kali cenggu memeriksa tubuh Bukie dan Siang malamis mengasah otak Tapi ia tidak mendapat jalan untuk membasmi racun dingin yang sudah masuk ke dalam Sam Chiao Ia sekarang yakin, bahwa biarpun ia berusaha sebisa-bisa dengan menggunakan ilmu pengobatan yang paling tinggi Paling banyak ia bisa-bisa memperpanjang umur si bocah dengan beberapa tahun saja Sementara itu, karena berada di pergunungan yang sepi, Bukie merupakan seorang kawan yang sangat menyenangkan Maka di waktu-waktu luang cenggu memberi petunjuk dan pelajaran ilmu ketabiban kepada si bocah yang terus belajar dengan rajin dan tak mengenal capai Melihat kecerdasan bocah itu yang dalam tempo singkat sudah dapat memahami kitab-kitab OEYT Hamo Keng Si Hang Ko Beng Tong Chie Keng, Tai Peng Seng Hawi Hang dan sebagainya Cenggu menghelana pas raya berkata Dengan kecerdasanmu, dibantu olehku sendiri, sebelum berusia 12 tahun, kau sudah akan hisa merendengi Ho Atsu atau Pian Chiak Hanya sayang, sungguh sayang Ia merasa sayang, karena dengan berusia pendek, semua kecerdasan dan kepandayan itu, tiada gunanya Tapi Bukie mempunyai lain tujuan Ia belajar ilmu ketabiban dengan tekat untuk memulihkan usia siang Gie Chun yang menurut Ho Cenggu Akan berkurang dengan 30 tahun Hari berlalu laksana terbang dan tanpa terasa, 2 tahun sudah berselang Bukie sekarang sudah berusia 14 tahun Selama 2 tabuh itu beberapa kali Gie Chun datang menengoknya Ia memberitahukan, bahwa Tio Sam Hang memperkenankannya, untuk berdiam lebih lama di Ong Tiapko Sampai racun dingin dalam tubuhnya dapat dibasmi seluruhnya Ia juga menyampaikan warta bahwa makin 5 orang Mongol jadi ganas Bahwa rakyat menderita dan permusuhan antara partai lurus bersih dan partai sesat makin menghebat Dan jumlah manusia yang menjadi korban makin meningkat Setiap kali datang di Ong Tiapko, siang Gie Chun berdiam beberapa hari dan kemudian pergi lagi Pada kedatangannya yang terakhir, Bukie telah mendapat kemajuan pesat dalam pelajaran ilmu ketabiban Ia memeriksa nadi siang Gie Chun dan kemudian menulis obat yang lalu diberikan kepada si berwok dengan pesanan bahwa ia harus sering-sering minum obat itu Gie Chun mengaturkan banyak terima kasih dan lalu memasukkan surat obat itu ke dalam sakunya Kali ini, dalam kamar paman gurunya, Gie Chun beromong-omong dengan orang tua itu sehingga jauh malam Malam itu dia tidak bisa tidur dan gelisah Bukie merasa heran Si berwok tidak begitu akur dengan paman gurunya Mengapa ia bicara begitu lama? Bukie menduga bahwa di dalam kalangan mokau timbul gelombang dan sebab ia sendiri bukan anggauta agama Itu, maka ia tidak mau menyelidiki Esok paginya, Gie Chun berpamitan dan Bukie mengantarnya sampai di mulut selat Saudara Kata si berwok waktu mereka berpisahan Dalam beberapa hari ini seorang musuh yang sangat lihai akan menyaturni Ousupeh Sebenarnya aku ingin mengajak kau pergi ke lain tempat untuk sementara waktu Akan tetapi Ousupeh mengatakan bahwa musuh itu tak akan bisa berbuat banyak Ia mengatakan, aku tak usah takut Tapi aku harap kau suka berlaku hati-hati Musuh siapa? Tanya Bukie Aku pun tak tahu Jawabnya Aku mendengar warta itu di tengah jalan dan buru-buru aku datang kemari untuk memberitahukan Ousupeh Ousupeh Saudara, Ousupeh seorang pintar yang sangat berhati-hati Kalau ia mengatakan tak usah khawatir, ia tentu sudah mempunyai pegangan Hanya aku yang masih berhati-hati-hati Melihat kemari Melihat kecintaan si berwok terhadap dirinya, Bukie merasa sangat terharu dan sesudah beromong-omong lagi beberapa lama, mereka lalu berpisahan Sekembalinya di rumah cengguh Ia melihat orang tua itu tenang-tenang saja Beberapa kali ia coba menanya, tapi pertanyaan selalu diputuskan di tengah jalan Enam tujuh hari telah lewat dengan tenang Malam itu, selagi Bukie membaca sejilid kitab obat, mendadak ia merasa kepalanya berat dan badannya lelah Ia lantas saja naik ke pembaringan Esok harinya, ketika tersadar, ia merasa kepalanya sakit sekali Ia segera pengik ke belakang untuk mengambil obat Tapi, baru berjalan puluhan tindak, ia mendapat kenyataan bahwa ia baru tersadar di waktu lohor Mengapa aku tidur begitu lama? Apa aku sakit? Tanyanya di dalam hati Ia segera memegang nadi, tapi ketukan nadi tidak mengunjuk hal yang luar biasa Ia jadi semakin kaget Apakah racun dingin itu mengamuk dan ia sudah mendekati ajalnya? Buru-buru ia mencari O Cucenggu, tapi orang tua itu tidak kelihatan hidungnya Selama beberapa hari ia selalu berkhawatir dan sekarang karena orang tua itu tidak berada di dalam rumah Sambil berlari-lari ia pergi ke kebun untuk mencarinya Di kebun ia bertemu dengan seorang kacung yang sedang mencangkul tanah Mana O Sin Se? Tanyanya Apa ia tidak berada di kamarnya? Si kacung balas menanya Baru saja aku membawa teh O Sin Se memesan supaya ia tidak diganggu Bukye tertawa Aku benar tolol Katanya di dalam hati dan lalu kembali ke rumah Waktu tiba di depan kamar Cenggu, ia melihat pintu di kunci Mengingat perkataan si kacung ia tidak berani mengetuk dan hanya batuk-batuk beberapa kali Bukye Kata orang tua itu Hari ini badanku kurang enak Leherku sakit Kau belajar saja sendiri Baiklah Jawabnya Sesaat kemudian, sebab kuatir penyakit orang tua itu lebih berat Ia berkata Sin Si, boleh ku periksa lehermu tak usah Jawabnya dengan suara dalam Aku sendiri sudah memeriksa dari KAA Tak apa-apa Aku sendiri sudah minum obat Malam itu, waktu kacung membawa nasi Bukye turut masuk ke kamar Cenggu Ia melihat bahwa muka orang tua itu yang rebah di pembaringan pucat pasi Ia kaget Apakah semalam, selagi aku tidur, musuh sudah datang menyatroni? Tanyanya dalam hati Mungkin sekali, biarpun berhasil mengusirnya Auxin Se sendiri terluka berat Begitu melihat Bukye Cenggu mengibas tangannya Pergi Bentaknya Kau tahu aku sakit apa? Sakit cacar Si bocah mengawasi dan benar saja Tangan dan muka orang tua itu penuh dengan titik-titik hebat Kalau salah pengobatannya Orang bisa mati Atau sedikitnya bakal bermuka bopeng Tapi mengingat Cenggu seorang tabib malaikat Ia tidak merasa khawatir Hatinya lega sebab ia yakin Bahwa orang tua itu bukan dilukakan musuh Kau dan si kacung tidak boleh masuk lagi ke dalam kamarku Kata pula Cenggu Semua perabot makan Sesudah digunakan olahku Harus diseduh dengan air panas Kau tidak boleh menggunakan itu Hektometer Ia berdiam sejenak dan kemudian berkata lagi Bukye, begini saja Menyingkirlah dari Ong Tiap Kok Untuk sementara waktu kau boleh menumpang di salah sebuah rumah penduduk Kira-kira setengah bulan Aku khawatir kau ketularan cacar Tidak Kata si bocah Since he sedang sakit Kalau aku pergi Siapa yang harus merawatmu Biar bagaimanapun jua Aku lebih mengenal ilmu pengobatan daripada kedua kacung itu Tapi lebih baik kau menyingkir Kata orang tua itu Ia membujuk beberapa kali Tapi si bocah tetap pada pendiriannya Akhirnya Cenggu berkata Baiklah Tapi biar bagaimanapun jua Aku melarang kau masuk lagi ke kamarku Tiga hari telah lewat Setiap pagi dan malam Bukye selalu menanyakan kesehatan orang tua itu dari luar kamar Ia mendapat kenyataan bahwa biarpun suara Cenggu masih agak parau Tapi semangatnya sudah cukup baik dan nafsu makannya pun bertambah besar Setiap kali, dari dalam kamar Cenggu menyebutkan nama-nama obat dan timangannya yang harus dimasak untuknya oleh si kacung Pada hari keempat, di waktu lohor, Bukye membaca bagian Sukye Tau Siatailun Perundingan mengenai peranan empat hawa dalam memperkuat semangat Dari OEYT LWE Keng, kitab obat-obatan dari Kaiser OEYTeng Di bagian itu antara lain tertulis seperti berikut Maka itulah, seorang pandai tidak mengobati penyakit, tapi menjaga supaya penyakit itu jangan sampai timbul Ia tidak membereskan kekacauan, tapi menjaga jangan sampai kekacauan muncul Inilah jalan yang paling baik Kalau menunggu sampai penyakit timbul dan baru mengobatinya, sampai kekacauan muncul dan baru mengobatinya, sampai kekacauan muncul dan baru membereskannya Maka usaha itu adalah seperti menggali sumur sesudah khas atau membuat senjata sesudah menghadapi musuh Apakah itu bukan sudah terlambat? Tanpa merasa, Bukie mengangguk beberapa kali Memang sudah terlambat, kalau menggali sumur sesudah khas dan membuat senjata sesudah berhadapan dengan musuh Katanya di dalam hati Membereskan negara sesudah terbit kekacauan juga sudah terlambat Biarpun andai kata keamanan dapat dipulihkan, akan tetapi negara tetap mendapat kerugian Mengobati penyakit juga tiada bedanya Lebih baik menjaga sebelum penyakit mengamuk daripada mengobati sesudah penyakit itu menjadi berat Ia ingat di bagian lain dari kitab tersebut terdapat kata-kata seperti berikut Seorang tabib yang pandai, paling senang mengobati kulit dan bulu, kemudian mengobati otot-otot, lalu mengobati urat-urat, dan akhirnya baru mengobati isi perut Jika ia harus mengobati isi perut, maka kemungkinan sembuhnya si sakit hanya separuh-separuh Benar, memang benar apa yang dikatakan dalam kitab itu Pikir Bukie Seorang tabib pandai selalu mengobati pada waktu penyakit baru saja muncul Kalau penyakit sudah masuk ke isi perut biar bagaimana pandai pun jua, ia tidak mempunyai pegangan lagi Seperti aku, racun sudah masuk ke dalam isi perutku Keadaanku sudah sembilan bagian mati dan hanya satu bagian hidup Selagi memikir begitu, tiba-tiba terdengar suara tindakan kuda Bukie buru-buru menutup bukunya dan berbangkit Ia bingung sebab kuatir kedatangan musuh Sambil berlari-lari ia pengik ke kamar cenggu Oh sin seh, katanya Ku dengar suara tindakan beberapa ekor kuda yang masuk ke selat ini Bagaimana baiknya? Sebelum orang tua itu keburu menjawab Kuda-kuda itu yang ternyata bisa lari luar biasa cepatnya Sudah tiba di depan rumah Sesama orang rimba persilatan mohon bertemu dengan Iesian Oh sin seh Demikian terdengar teriakan seorang Kami ingin memohon belas kasih Oh sin seh untuk mengobati penyakit Mendengar itu, hati Bukie agak lega Ia bertindak keluar dan melihat seorang bermuka hitam berdiri di depan pintu Tangan orang itu menuntun tiga ekor kuda Di punggung dua di antara hewan-hewan itu kelihatan rebah dua orang yang pakaiannya berlepotan darah Penunggang kuda itu sendiri berdiri dengan kepala dibalut dengan kain putih bernoda darah Sedang tangan kanannya dimasukkan dalam selembar kain yang diikatkan ke leher Dilihat dari romannya, ia pun mendapat luka yang tidak enteng Kedatangan kalian sungguh sangat tidak kebetulan Kata Bukie Oh sin seh sedang sakit dan tidak bisa bangun Harap kalian suka cari lain tabib saja Celaka Kata orang itu dengan suara kaget Kami melalui perjalanan ratusan li dengan harapan bisa mendapat pertolongan Iesian Oh sin seh mendapat sakit cacar Bukie menerangkan Dalam beberapa hari ini, keadaannya sangat buruk Inilah suatu kenyataan dan aku tidak berjusta Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!